Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Pendakwa bebas Muhammad Haris Muhammad Ismail Atau piuris dan istri Nelofa meluarkan rasa syukur Kerana lembu yang bakal ditumbangkan untuk ibadah korban Mempunyai ciri-ciri seperti disebut dalam Al-Quran Piuris berkata perkara itu bukanlah sesuatu yang menghairankan Kerana selain disebut dalam Al-Quran Mereka juga ingin memberikan yang terbaik untuk ibadah korban Alhamdulillah kami dapat lembu yang cantik tahun ini Mungkin ada orang rasa macam pelik apabila kita bincang pasal lembu Tetapi kita kalau nak korbankan lembu Kerana mengikut ciri-ciri yang ditetapkan Antaranya adakah lembu itu bertanduk Mempunyai bonggol Ses lembu dan warnanya seperti yang disebut dalam Surah Al-Baqra Kami bersyukur dapat lembu yang cantik Ada bonggol, bertanduk, besar dan berwarna putih Tahun ini kami akan tumbangkan dua lembu Satu untuk majlis korban di kampung Dan satu lagi dibuat di Kuala Lumpur Katanya kepada BH Online Mengulas Aidiladha tahun ini Nilofa atau nama sebenarnya Nor Nilofa Muhammad Nor berkata Seperti biasa ia akan disambut secara sederhana Aidiladha disambut seperti biasa Serba sederhana cuma kami akan beraya bersama adik-beradik sahaja Kerana orang tua kami pulang ke kampung Secara kebetulan ibu bapa mentua saya juga tiada di Kuala Lumpur Kerana pergi bercuti Bagaimanapun saya akan mengundang adik-beradik Untuk beraya bersama Dan melihat majlis korban yang akan dilaksanakan Ujur pemenang bintang paling popular Anugerah Bintang Popular BH AB BBH ke-29 ini Untuk berita terkini Hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih